Ada stigma kayak dari anak-anak remaja juga lah, sering kayak bilang Duh kok gak nyambung sama kakak ini atau kakak itu, soalnya jawabnya cuma disuruh kayak baca ayat Welcome to Serasi, sehati untuk generasi Kami The Passion Project, sebuah organisasi yang bekerjasama dengan Gereja-gereja lokal dan sekolah-sekolah melalui kurikulum, training, dan workshop Dalam menjembatani para pekerja generasi untuk membangun hubungan mereka dengan generasi yang lebih mudah Levina ini kan pembina di sebuah gereja lokal yang menganak buai anak-anak remaja, anak-anak muda Sebagai generasi penerus, nah masalahnya kan persoalan ini semakin pelik gitu ya Masalahnya kadang-kadang dituntut untuk punya kakak-kakak pembina yang berkompeten gitu Masalah anak muda semakin juga semakin upgrade gitu ya Sama seperti apa namanya di pelajaran sekolah juga gitu Dulu ini pasal ya ampun, dulu ini SMP loh saya, eh sekarang SD udah dapet gitu ya Iya, iya bener pak, bener bener Eh sekarang ya ampun, masa orang dewasa, wah anak-anak remaja udah kena juga gitu Iya betul Dan biasanya kan ya melipir-melipir ke arah psikologi Iya Ke arah-arah kesehatan mental gitu kan, mental health Itu ada hubungannya juga dengan hara rohani gitu Dan imagenya, aduh kalau ngomong sama J.C. Levina itu nanti ini ayat-ayat aja Rohani tak Rohani-rohani Masa ngerti dia nanti tentang apa dunia-dunia kesehatan mental kayak gitu gitu Nah ini gimana, apa betul stigma kayak gitu gitu Bahwa oh kalau pembina di gereja itu ya tentang alkitab aja, tentang ayat-ayat aja, tentang rohani aja Nanti kalau yang tentang mental health ya, psikiater, psikolog gitu Ya itu saya nggak setuju sekali sih, Pak Girian tentang itu gitu ya Kayak maksudnya Nggak setuju artinya? Jadi menurut saya sebagai seorang pembina kita nggak bisa cuma rohani tok gitu Hanya baca ayat, hanya bilang oh kita pokoknya apapun jawabannya kita berdoa gitu ya Maksudnya doa itu punya kuasa, tapi aspek kehidupan seseorang kan nggak cuma Tuhan Iya, ada fisik, mental, finansial, semuanya Nah itu apalagi di dalam kesehatan mental ya Kayakkan remaja sekarang itu tambah awam lah tentang kesehatan mental Tidak sama lah bahkan dengan generasi saya, mungkin generasinya Pak Gideon juga Jadi kalau kita mau relevan di dalam kehidupan mereka ya Dan bangun hubungan yang berarti Kita pun harus belajar berbicara Apa ya kayak language-nya mereka ya Apa yang mereka kenal, apa yang mereka galaukan, gumulkan Itu kan harus paham ya Dan salah satu yang mereka gumulkan dengan begitu Apa ya kayak maksudnya very much itu adalah kesehatan mental Jangan sampai kak, saya kena mental Hah kena mental tuh ayatnya dimana ya gitu abis itu Jadi kan susah gitu banget hubungan Susah nggak berambung kan malahan Ya memang artinya bukan artinya Levina Ini saya mau nanya juga, kalau harus ngerti berarti lu ngambil peranan psikiater-psikolog dong Lu ambil sendiri gitu Nah itu juga menurut saya bukan mindset yang tepat ya Pak Gideon Jadi di satu sisi ya memang kita harus mengakui kalau kita bukan psikiater atau psikolog Tapi lu ambil juga dengan mengerti kayak gitu Luaranya kan rasanya bukan kayak mengambil perannya mereka Tapi lebih kayak kita mensosialisasikan diri kita supaya kita lebih mengerti lah kayak Oh ini tuh beberapa topik-topik obrolan yang bisa kita pakai Supaya kalau kita denger anak nih datang misalnya bilang Duh kak saya depresi gitu Kita tuh bisa ngukur gitu Ini tuh depresi betulan atau cuma ngomong Ini tuh kayak Jadi kayak filter atau sensor awalnya gitu Betul, terus kayak mulai apa ya Kayak belajar gimana sih kita bisa ngobrol sama remaja Supaya mereka juga bisa Kayak kadang itu mereka nggak tahu gimana cara mengekspresikan apa yang mereka pikirkan dan rasakan gitu loh Pak Nah kalau kita belajar Oh bisa tanya ini, bisa tanya seperti ini Misalnya tanya nih Kenapa kok kamu merasa kamu depresi Coba ceritakan Nanti kan misalnya mereka cerita gimana Apa nih apa nih Terus nanti dari situ mungkin kita bisa mengukur Oh ini kayaknya mereka cuma bete aja hari ini habis tengkar sama teman Tapi bukan depresi yang klinis gitu Yang butuh psikolog atau psikiater Nah itu yang kita bisa pelajari Jadi ketika mereka bilang Memilah dulu ya Oh aduh aku sedih kak Aduh aku kok stres banget Itu kita nggak langsung Yaudah pokoknya kita berdoa Kan? Kan nggak gitu gitu Kok kayaknya dari tadi itu diulang-ulang Kayaknya kamu pernah kepahitan dengan hal itu deh ya Levina Kamu lagi curhat ke kakak pembina dan kakak pembina hanya just praying Yuk kita doa yuk Mungkin kayak ada stigma kayak dari anak-anak remaja juga lah Sering kayak bilang Duh kok nggak nyambung sama kakak ini atau kakak itu Soalnya jawabnya cuma disuruh kayak baca ayat atau apa gitu kan Ya susah gitu ya pak ya Mereka juga nggak merasa terbantu Meskipun saya percaya kayak doa itu selalu membantu lah Tapi mungkin di titik itu lebih berguna lagi kalau kita tanya Ini sebenarnya kegalauannya itu sampai di level mana sih Butuh professional help atau tidak Ya toh nanti artinya kalau itu sudah berkelanjutan Harus di tangan yang profesional ya Kamu tetap arahkan Betul Bukan sok di tangan sendiri kan Betul Ya ya bekerja sama lah intinya Betul Oke 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 Jadi apa namanya Kamu belajar psikologi? Dari mana kalau kayak gitu? Nggak terlalu belajar psikologi sih pak Tapi lebih kayak belajar Kayak conversation kids yang bisa dipakai sama remaja gitu Jadi misalnya kayak topik tentang anxiety Ada anak yang bilang nih Wah saya anxious Itu respon kita gimana? Terus kayak ada organisasi-organisasi di luar sana di media juga Maksudnya kalau misalnya kita search di kita google aja Itu pasti ada lah pertanyaan yang bisa kita pakai ya Pakai itu aja dulu Terus nanti baru kita Maksudnya sambil kita ngukur Oh kayaknya kok ini saya nggak paham Psikologi yang populer-populer gitu Ya Biar nyambung lah gitu Jadi jangan sampai kemudian ketika Anak remaja kita Yang kita bimbing ketika dia curhat Soal kok rasanya depresi Pengen mati bunuh diri Karena terlalu banyak baca Cuma alkitab doang Tanpa harus Apa tanpa mengimbangi dengan hal-hal yang tadi Tentang psikologi ya kan Kayaknya kamu kena setan deh ya Gimana? Asik obrolannya? Untuk obrolan-obrolan berikutnya Terus ikuti di 96,4 Bahtera Yudha FM Dan ikuti kami juga Di at thepassionproject.id di Instagram Dan follow our podcast Di Time Out by The Passion Project Di Spotify Terima kasih telah menonton!